Halo selamat pagi teman-teman semua bagaimana kabarnya Oke di video kali ini sorry ya teman-teman saya kemarin belum sempat buat video untuk implementasi biovlognya karena ada banyak anak kecil ya jadi saya harus fokus untuk implementasi bahan ke kolamnya nah Oke di video kali ini saya mau membahas apa saja yang sudah kita lalui setelah saya tuangkan media biovlognya ke dalam kolam itu yang pertama setelah satu hari penuangan itu ada 8 ekor yang mati nah setelah itu coba kotak setelah itu sampai kau cuci disitu ini saya sama anak saya ya Nah setelah itu Alhamdulillah sampai sekarang normal tidak ada kematian dan semoga sampai dengan masa panennya gitu ya Nah kematian itu disebabkan satu ekor karena jamur itu sebelum kita lakukan biovlog itu ada ada satu ekor yang mati karena jamur setelah itu kolamnya saya kuras kotor itu saya sisakan dua batang besi ini ya tinggi air jadi tidak saya kuras habis tapi saya sisakan itu karena apa saya butuh kotorannya untuk pembuatan biovlognya nah sebelum air saya naikkan sampai sekian itu saya kasih garam grosok dua kilo Hai sembari saya tambahkan air PDAM itu agak lama sih sekitar 7 jam tujuannya apa ya bentar tujuannya untuk setidaknya meminimalisir jamur-jamur itu jadi kita saya jadi saya kasih garam grosok yang cukup banyak ya karena ketinggian air cuman segitu saya kasih dua kilo langsung Hai dan Alhamdulillah setelah air terangkat saya kemudian berikan media biovlog Hai kematian jamur sudah tidak ada setelah itu disusul kematian setelah saya kasih media biovlog ada kematian disusul 8 itu mati karena 4 matanya hilang itu disebabkan karena dari bibit yang selebihnya mati karena ya normal sih tidak ada luka tidak apa tidak ada apapun nah dugaan saya ialah kematian itu disebabkan karena molasenya yang jelek karena molasenya itu berbau busuk saya pun tidak sadar ya karena saya juga baru pertama kali menggunakan apa molasenya nah jadinya banyak kematian seperti itu jadi teman-teman bisa cukup hati-hati ya dengan bahan biovlog yang mau dimasukkan kayak gitu nah oke sekarang media biovlog sudah bagus PH juga sudah normal dan diangka 7,8 nah ini bukti kalau biovlog itu hidup adalah hanya bisa-bisa yang cukup sedikit ya kalau menurut saya mungkin nanti next ke depannya kita akan melakukan penghitungan vlog lalu ada susulan aplikasi susulan nah ini saya sama dengan anak saya putri saya ini mau melakukan pemberian pakan ya oke ya ayo ay ini namanya Aira halo 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 kasih makan ya disitu nah saya kasih makan ya saya kasih makan ya saya kasih katanya kemarin juga info dari istri saya itu sempat mati lampu selama tujuh jam nah itu saya juga khawatir dapat info itu saya akan lagi dinas di luar kota ada ditanya itu lagi dinas dapat info di rumah mati dari jam 9 sampai jam 4 ya di sana saya juga khawatir akan mati semua tapi ternyata tidak kenapa itu bisa terjadi aman-aman saja karena satu ikan juga masih kecil kemudian pada tebarnya cuma kalau ikannya sudah besar saya enggak tahu sih akan terjadi apalagi soalnya kalau ikan sudah besarkan butuh oksigennya juga gede ingat kerapatan ruangnya pun juga pastinya cukup membutuhkan ruang ini ikannya itu rata-rata memakan pelet yang masuk ke air jadi mereka tidak respon ke atas tapi di bawah lihat ada di bawah ya di sana Hunter waduh habis-habis ya sudah habis ya nanti sudah dihabiskan saya mau masuk kerja soalnya sudah jamnya masuk kerja Oke dari saya dan di aira seperti itu jadi mohon untuk ada dukungannya jangan lupa klik like comment dan subscribe kita akan lanjutkan di video berikutnya terima kasih teman-teman Selamat pagi Assalamualaikum selamat menikmati bye Terima kasih telah menonton!